Banjir ini membuat warga dari Prabu Mulih dan Pali, yang akan melintas terganggu bahkan tak bisa melintas. Jalan alternatif memang tersedia, namun jaraknya tiga kali lebih jauh. Genangan air yang tinggi merendam badan jalan, membuat kendaraan warga tak bisa melintas. Dan membuat hasil bumi warga seperti sayuran dan getah karet tak bisa dipasarkan. Kenapa bu, sawahnya? Banjirnya berapa dalam bu? Ada 1 meter setengah. Di sawah kita? Lah bertanam belum? Lah ini lah panen. Lah juga panen? Tak panen lagi. Khawatir tak kalau rusak lagi padi? Ya khawatir. Lah berapa lama terendam? Lah ada 10 hari. 10 hari? Belum sempat dipanen? Belum. Lah dipanen separuh. Jadi ini nak kenyawa kita nak panen? Ya. Kenapa tak panen ke sana? Bukan nak nyengok yang dipanen. Perahu ini tak kata? Perahu kita di mana? Di daerah di sekitar ini Uji Buda. Cuma belum ketemu. Sembunyikan? Jadi gak paca? Gak paca lah. Pak ini jalan belum juga diperbaiki? Belum, belum. Sudah berapa kali banjir ini? Waduh, ini baru dua kali ini. Tahun ini? Sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelum. Oh, Cak inilah panjir ini lah. Hampir tiap tahun? Iya, tiap tahun. Kaleng dalam berapa dalam ini Pak Bisa? Wah, ini menyapai pertama apa ini? 1 meter. 1 meter setengah lah. 1 meter setengah? Otomatis kita tidak bisa lewat? Iya, tidak bisa lah. Kendaraan motor ya? Motor, mobil ya. Ini mengganggu dah Pak? Iya, jelas lah aktivitas dari Pali ke Prabu itu putus. Terhambat, putus ya? Iya. Dan perekonomian mana menjual? Jelas lah, itulah yang dikatakan putus itu. Perekonomian perputaran namanya itu putus. Banjir juga merusak jembatan. Di sungai pintasan Keluran Sungai Medang, Cambai, Prabu Muli. Bagian lantai jembatan rusak akibat rendam air. Belum lagi sampah yang menutup badan jembatan, yang mempercepat rusaknya jembatan. Ini jembatan kenapa-kenapa nih Pak? Rusak? Rusak? Rusak. Oleh karena banjir? Karena banjir lah buruk. Lah buruk. Jadi gak bisa dilewat? Mungkin gak bisa sehari dua ini. Kalau kembali lagi pemerintah. Airnya besar Pak? Besar. Ini masih kecil, ini belum sampai ke Biaso. Bisa besar lagi? Biasanya pipa itu tengah lagi pipa yang esam. Tenggelam. Tenggelam. Ini baru turun lagi hari ini. Cuma baru dikit. Sudah satu pekan lebih banjir merendam kawasan ini, yang makin membuat aktivitas warga terganggu. Amri Zanur Satria, Kompas TV, Prabu Muli, Sumatera Selatan. Selamat menikmati. Terima kasih.